Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Anies Azmi Fidini Hardi Ya teman-teman Sekarang saya lagi jemur nih Katanya sinar matahari itu sedikitnya bisa membantu kita Agar tercegah dari paparan wabah corona Ya gak kerasa ya Udah hampir sebulan kita di karantina di rumah Terus kehidupan, kegiatan tidak berjalan seperti biasanya Ya rasanya bosen gitu gabut gitu ya Terutama bagi yang punya, yang sering Yang kegiatannya lebih banyak di luaran rumah Pastinya kerasa lebih beda gitu Selama di karantina di rumah Ya harapannya Virus corona ini cepat-cepat meredak Agar kehidupan kita Agar kegiatan kita di luaran rumah Ataupun ya di dalam rumah juga bisa Berjalan seperti biasanya Tanpa ada rasa khawatir Takut terpapar virus corona ini Ya Ada harapan tersendiri dari saya Selaku pelajar ya Mungkin ini juga mewakili pelajar-pelajar yang lain Ada yang sama mungkin seperti saya Ngerasain kalau Ya perbedaan belajar di rumah Sama belajar di sekolah langsung Kalau misalkan dibandingin Belajar online Belajar di rumah sama Belajar sekolah langsung bertatap muka dengan guru-gurunya Ya kalau boleh jujur sih Lebih kondusifan belajar Di sekolah teman-teman ya Karena yang pertama Kalau misalkan di rumah Banyak Apa banyak uzur Banyak gangguan Kayak misalnya Harus beli kuota lah Itu juga kalau misalkan punya uang gitu ya Terus kadang sinyalnya yang gak ngeduku Terus ada juga Orang tua yang Kadang suka nyuruh gitu Padahal itu Padahal kita lagi belajar gitu Lagi sekolah di rumah Jadi gitu ya Jadi ya intinya gak kondusif lah Kalau belajar di rumah Terus Kerasa Kerasa Lebih Lebih kerasa capeknya Kalau belajar di rumah teman-teman Banyak tugas lah Terus kalau misalkan kita lagi bingung Kalau misalkan kita gak kurang paham tugasnya Bingung mau nanya ke siapa Kan kalau di sekolah Langsung nanya ke guru-gurunya kan Langsung bertetap muka gitu Ke gurunya gitu Jadi bisa langsung nanya Kalau di rumah Ya Banyak hambatannya sih Banyak Banyak kekurangannya gitu Ya Banyak lah di antara kita Saya pribadi juga Berharap Semoga virus ini cepat-cepat Merda Supaya kegiatan kita Berjalan seperti Biasanya ya teman-teman Terus Harapan pertama saya Andai nanti virus corona Udah gak ada Udah merda Ya pertama saya Pengen pergi lagi ke pondok pesantren saya Pengen ketemu sama teman-teman lagi Pengen belajar bareng lagi Udah Pokoknya udah rindu sama guru-guru lah gitu ya Terus yang kedua Pastinya pengen Pengen jalan-jalan gitu Pengen keluar jalan-jalan Bareng keluarga main gitu kan ya Kan kalau selama ini Selama di karantina di rumah Boseng Kerjaannya tuh Rebahan paling Nonton TV Main HP Ya sekolah gitu Baca buku itu juga Ya gitu-gitu aja gitu Gak Apa Gak ngerasa enjoy Gak ngerasa seneng gitu ya teman-teman Terus yang ketiga Tentunya ya pengen bareng Pengen main bareng lagi sama teman-teman yang lain Kayak dulu Pengen hunting Pengen belanja Pengen main-main gitu Sama teman-teman Ya mudah-mudahan harapan kita Semoga Ya cepat terkabulkan Mudah-mudahan wabah ini segera meredah ya Teman-teman Oh iya saya mengajak teman-teman semua Untuk Agar berupaya Untuk Mencegah Virus Corona ini Dengan cara Menjaga kebersihan Menjaga kesehatan Menggunakan masker Ketika keluar Terus Menjaga jarak Ketika kontak Dengan orang lain Mengikuti anjuran pemerintah Dan yang paling utama Jangan lupa berdoa Memohon pertolongan kepada Allah Memohon agar Virus ini segera Dicabut dari kehidupan kita Segera meredah gitu ya teman-teman Buat teman-teman yang Masih pelajar Tetap semangat Walaupun Sistem belajar kita Untuk sementara diganti Jadi Menggunakan online Sistem belajar online Ya Tetap semangat Intinya Gunakan waktu kita Dengan Sebaik-baiknya Walaupun ya Banyak hambatannya gitu Banyak kekurangannya Tapi tetap semangat teman-teman Dan jangan lupa berdoa Semoga virus ini cepat meredah Dari kehidupan kita Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangannya Wabilaih taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!